Oke guys jadi sudah mendekati di 13,8 microphone saya taruh di relay guys untuk mengetahui cut off di relay akan berbunyi cetik pas 13,8 guys kita tunggu sebentar lagi dia akan cut off ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel hari PLPS guys di depan guys jadi jika mempunyai charger laptop yang jadul-jadul guys atau yang sudah tidak terpakai tapi masih hidup jangan dibuang guys jadi charger laptop bekas ini bisa kita manfaatkan untuk ngecas aki aki motor aki mobil segala macam aki Oke jadi alat-alatnya apa saja kita akan jelaskan ya jadi alat-alat sudah ada ya di depan hanya menggunakan dua modul saja yang pertama modul XL 16 guys dan modul M604 sebagai cut off step down yang ini untuk menurunkan tegangan dan modul M604 untuk meng-cut off jika aki full jadi kita bisa setting di berapa volt ketika aki full maka terjadi cut off dan tegangan tidak mengalir ke aki sehingga aki awet Oke kita tambah juga sebagai amp volt dan ampermeter ya guys seperti ini jadi bisa memonitor arus atau ampere yang mengalir ke aki sudah full atau belum dan voltmeter kecil di arus input jadi input dari charger laptop ini bisa ketahuan berapa volt masuk dan outputnya akan kemudian ketahuan di modul M604 ini Oke guys jadi kita akan jelaskan untuk merakitnya bagaimana dan sebelum kita menjelaskan kita akan cek dari kolom komentar ya jadi sama dia ada request guys untuk pembuatannya seperti ini ya jadi request nya seperti ini ya boleh request Kak untuk dibuatkan tutorial yang mirip dengan yang dibuat sekarang akan tetapi PSU nya menggunakan charger laptop 19 volt nah step down nya ya kita yang punya 40 16 XL ini volt ampere meter kipas 12 volt fuse saklar dan modul cutoff X HM604 karena saya sudah mempunyai bahan-bahan tersebut jadi seperti ini ya request nya kita akan langsung buatkan saja cara merakit dan nanti di akhir video kita cantumkan juga skema atau wearingnya guys cara membuat detailnya karena yang sekarang sudah terpasang kita butuh waktu cepat durasinya untuk menjelaskannya ya guys jadi cara kerjanya ya pertama laptop bekas laptop apa charger bekas laptop yang sudah tidak dipakai ya nah kita manfaatkan dan spesifikasinya 19 volt 3,5 ampere guys nah jadi outputnya seperti ini ya Nah outputnya Jack DC jadi sudah kita buatkan untuk Jack nya kita colok kesini guys nah kesini Oke sudah tercolok guys jadi proses kerjanya ya modul XL 016 masuk input dulu guys jadi dari dari charger laptop ya masuk ke input ke kabel input ya kabel input ini dan outputnya ke disini guys Nah outputnya masuk ke volt ampere meter nah nanti kita jelaskan cara membuatnya juga atau wearingnya juga diagramnya atau skema nah outputnya dari volt ampere meter masuk ke sini jadi ada plus minus input ya input untuk 604 ini nah disini ada tulisan input nah sedangkan output ini guys jadi output disini ini tulisannya baterai baterai ya baterai disini sudah dikasih jepit buaya juga sehingga mudah untuk ngecas aki jadi baterai ini masuk ke aki ya guys Oke jadi pembuatannya simple seperti ini nah yang request tadi jika ingin kita menambahkan ya setelah switch on off bisa di kabel plus input ya dari sini dipotong tinggal masuk ke dua pin untuk on off jadi masuk untuk bisa mati dan nyala nah setelah itu masuk fuse atau seekering disini juga jadi on off seekering bisa di satu deret kabel plus begitu jadi untuk penambahan kipas bisa ditambah di output sini ya jadi output sini bisa untuk kipas pendingin juga oke sekarang kita uji coba saja sangat simple pembuatannya hanya dua modul jadi langsung kita colokkan aki ya guys nah posisi aki plus minus jangan terbalik nah disini charger laptopnya ya charger laptopnya disini ada lampu indikator kalau menyala oke kita langsung connect jangan terbalik plus dan minus ya langsung sudah hidup ya menunjukkan angka 11,5 ya guys jadi 11,5 ini posisi aki terisi atau tegangan hanya di 11,5 dan ampere atau voltmeter juga sudah menyala disini menyala Oke sebelumnya kita setting saja batas atas dan bawah guys dengan mencet tombol sebelah kiri kiri sini ya batas bawah sudah disettingnya di angka 11 volt jika cara menyetting tekan agak lama beberapa detik dia kedap kedip langsung ditekan sini guys nah ini yang kanan tombol menaikkan voltase yang kiri menurunkan jadi kita balik ke 11 tunggu kedap kedip diamkan beberapa detik dia akan tersimpan ya kalau kita pencet sekali batas bawah 11 batas atas tombol yang kanan ya guys ya 13 volt jadi kita pasang di 13,8 guys jadi caranya menekan beberapa detik kedap kedip kita pencet lagi naikkan yang ini nurun yang ini kita naik 13,8 ya kita lepas beberapa detik dia akan tersimpan kedap kedip langsung hilang ya jadi sudah tersimpan ya kita cek lagi kita pencet sekali batas bawah 11 volt batas atas 13,8 ya cara settingnya seperti ini dan sudah tersetting oke kita uji coba langsung mencolokkan charger laptop ini guys jadi langsung kita colokkan ya untuk charger laptopnya seperti ini langsung kita masukkan ya sudah masuk ya guys nah jadi seperti ini lagi ya jadi disini ya voltase 20 volt ya ini 20 volt dari charger laptop nah jadi dari input sini ya ke modul 016 outputnya ini masuk langsung ke ampere meter atau volt ampere meter nah jadi voltase ini disambung ke input ya guys mengetahui voltase dari charger laptop nah outputnya ini masuk ke ampere voltmeter ya langsung kita setel guys ya disini ampere voltmeter karena masuk ke output kita setel untuk di 13,8 atau 14 volt guys ya kita dekatkan lagi ya nah ini kita naikkan ya supaya tidak berkedap kedip ini terjadi flicker ya dari cahaya ya sudah tidak kedap kedip ya jadi voltase kita naikkan guys perhatikan di ampere voltmeter guys oke kita naikkan ke 14 volt guys ya jadi kita naikkan ke 13,8 guys jadi di step down dari 20 volt ke 13,8 guys jadi perhatikan ampere 4,12 dia turun terus guys karena sedang mencas voltase aki ya voltase aki ya voltase masuk ke aki 13,8 ampere dia akan turun terus nanti ketika aki mencapai 13,8 sekarang modul akan cut off sehingga tegangan dan arus tidak mengalir ke aki guys jadi aki ini bisa menjadi awet ya dengan cara seperti ini ya guys jadi perlu diketahui ya cas ke aki ya batas maksimal 13,8 volt output dari step down ini harus di atas 13,8 volt jadi kita sudah naikkan di angka 14 volt karena tegangan cas harus lebih besar dengan tegangan yang di cut off jadi di atasnya tegangan cut off 13,8 dan outputnya 14 volt sedangkan output dari charger laptop 19 volt sampai 20 volt guys seperti di sini ya oke sekarang kita pantau ulang ya ampere sudah berkurang di 3,4 ampere ya guys voltase sudah naik di angka 13,5 kita tunggu aki sampai full guys terjadi cut off di 13,8 simak terus untuk mengetahui terjadinya cut off pada modul XM604 ini guys dengan modul XL016 13 jadi proses kerjanya seperti itu sekarang sudah naik di 13,5 guys jadi kurang sedikit lagi ya dia cut off di 13,8 jadi kita tunggu saja sampai ampere nya mendekati 1 atau dibawah 1 ampere atau satuan mili ampere Oke kita tunggu saja jadi jangan ke mana-mana guys kita lihat terjadinya cut off pada modul XM604 ini oke guys jadi sudah mendekati di 13,8 nah mikrofon saya taruh di relay guys untuk mengetahui cut off di relay akan berbunyi cetik pas 13,8 guys kita tunggu sebentar lagi dia akan dengan cut off ya jadi perhatikan di angka indikator 604 ini guys sudah 13,8 ampere sudah 1 ampere lebih guys mendekati mili ampere ya ya sebentar lagi cut off kita tunggu saja ya untuk terjadi cut off nya ya kita tunggu 13,8 ampere sebentar lagi ya guys kita tunggu saja terjadi bunyi cetik pada relay sehingga cut off dan tegangan akan tidak mengalir ya ke aki tegangan dan arus berarti aki sudah full sehingga aki akan awet untuk cara-cara cas aki ini dengan modul 604 ya kita lihat kita tunggu terus terjadi cut off perhatikan lampu indikator merah ini guys ini akan off ya bila sudah terjadi cut off ya ternyata sudah cut off guys jadi aki sudah full di angka 13 ya seperti itu oke jadi sharing atau berbaginya sampai disini guys semoga bermanfaat untuk teman-teman semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh